Jadi kalau Pak Presiden kemarin pesannya, pasang gas sama rem Nah ini kalau kita mau lihat yang terjadi di Kudus Jadi di Kudus ini sudah mulai beberapa perusahaan membuat kenormalan baru Karena di Kudus ini banyak perusahaan rokok maka mereka mulai melakukan improvement Dulu di sini sehari satu safe saja Dan ini diduduki orang delapan ya Pak ya Orang delapan sekarang diisi hanya orang empat Dan dari orang empat ini separuh nanti masuknya safe siang gitu ya Ini yang kedua Jadi satu yang siang, satu yang pagi Dan ini memang cara mengamankan Kalau mereka pergi kerja, pulang, naik sepeda motor Sebenarnya relatif aman Yang kita khawatirkan kalau dia menaik angkot Jadi itu yang berbahaya Dari titir ya Pak ya Titir diberikan apa namanya Diberikan sosialisasi untuk menjaga diri Karena tiap hari keluar masuk dan itu rentan Nah cara ini bagus karena sekarang dari delapan menjadi empat Dan masih ditutupi dengan pembatas ya Sehingga mereka betul-betul terpisah Jadi bagus ini caranya cukup jauh Cukup jauh sehingga Kenormalan baru yang ada di sini dengan protokol kesehatannya Bagus belaksana gas Nanti yang lain boleh nyontoh kondisinya Jadi kalau Pak Presiden kemarin pesannya Pasang gas sama rem Semua tergantung pengemudi Pengemudinya siapa? Saya Pak Bupati ini pengemudi wilayah Pengemudi perusahaannya Ini ada bos-bosnya dari perusahaan Masing-masing mengendalikan Kapan harus direm, kapan harus digas Nah dalam usaha kita untuk menggelindingkan ekonomi Perusahaan ini mencoba Noroyono ini Mempraktekan penermalan baru Caranya seperti apa? Itu tadi Jadi biasanya sehari satu Sif sekarang dua Maka 50% orang bekerja Udah by teori udah betul Kedua ditutup Jadi masing-masing disekat dan private Satu-satu Maka ini cara ya Paling aman Terus kemudian Cara masuk Cara cuci tangan itu Menurut saya baik Dan tadi ada Siaran yang diulang-ulang ya Untuk mengingatkan gitu ya Pak ya Nah mengingatkan kepada karanya ini penting Paling tidak berapa jam Setengah jam 30 menit atau satu jam itu boleh Saya kira itu cara yang paling baik Maka Kenormalan barunya ini Betul-betul akan bisa menjadi Sesuatu Perilaku baru Kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus Orang akan sadar Oh saya ini aku Harus melakukan ini Harus membawa masker Tadi satu orang saya tanya Maskernya 15 Maka kita langsung bisa ngomong Hei Setiap 4 jam diganti Maka setiap hari dia bisa membawa 2 atau 3 Nah setelah itu Dicuci di rumah Maka mereka sudah tahu Nah dengan cara seperti ini Harapan kita Masker ini juga akan menjadi Pakaian baru kita Yang nempel di muka Yang mereka tidak akan pernah lupa Tapi kalau kemproh bahaya ini Ini kalau tidak pernah dicuci Ditaruh sembarangan Dipakai itu malah penyakitnya Dituang mereka Itu malah bahaya Jadi ini yang kita lakukan Terima kasih sama manajemen Yang sudah mendukung program dari pemerintah Untuk kenormalan barunya Nanti ya diajari Sekali-kali lomba cuci tangan gitu kan Ya dia Dia ya aku serah pokok Jadi mereka bisa makin paham Dan mereka bisa menjadi Jurukam untuk Kesehatan COVID-19 Kepada teman-teman yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya